Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada seorang jamaah bertanya Ustaz, saya sering melihat ada orang yang hidupnya bergelimang maksiat Tetapi di satu sisi, ia selalu diberikan kenikmatan, kekayaan, kehidupannya tidak pernah ada kekurangan Maka saya menjawab, boleh jadi inilah yang disebut dengan istidraj di dalam Islam Dalam sebuah hadis baginda Nabi Besar, Muhammad s.a.w. mengatakan Apabila anda melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba Sementara ia masih bergelimang dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istidraj Maka, Al-Imam Ibn Jarid al-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan Istidraj itu adalah sebuah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat halus Yang ditujukan kepada mereka yang selalu mendustakan ayat-ayatnya Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menunda siksanya Dan bahkan memperindah keburukan mereka Sehingga mereka menyangka bahwa apa yang dilakukannya Merupakan sebuah kebaikan Dan sampai saatnya nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas segala pelanggaran tersebut Dengan azabnya yang sangat pedih na'udzubillah Jadi Membiarkan secara halus Namun tidak langsung dihukum Ada pun menurut Imam Ibn Kathir al-Dimashqid Dalam tafsirnya Menjelaskan bahwa orang-orang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala berupa istidraj Adalah orang-orang yang Allah bukakan segala pintu rejeki Karunia, ni'mat, berbagai kesenangan duniawi Hingga mereka lalai dan lupa diri Ketika kondisi mereka demikian Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menyiksa mereka dengan tiba-tiba Itu yang disebut di dalam Al-Quran Dalam firmannya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menyiksa mereka bagtah Secara Tiba-tiba Fakuti adabirul qawmilladzina zolamu Walhamdulillahi rabbil amin Dalam Quran surat Al-Qalam Ayat 44 Dengan tema yang sama Al-Imam Ibn Kathir Mempertegas penjelasannya Bahwa mereka yang terkena istidraj Tidak lagi menyadari Tapi justru meyakini Bahwa apa yang didapatnya Apa yang diperolehnya Merupakan karamah Kemuliaan Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepadanya Padahal hakikatnya Hal tersebut adalah Ihanah Kehinaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tetapi tidak disadarinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Quran surat Al-Hu'minun Ayat 55 sampai 56 Apakah mereka mengira Bahwa kami memberikan harta Dan anak-anak kepada mereka itu Berarti Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan Kepada mereka Tidak kata Allah Tetapi mereka tidak menyadarinya Inilah gambaran singkat Tentang istidraj Karena itu Penting kita sadari Bahwa semua yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada seseorang Baik kehormatan Harta Jabatan Keluasan rejeki Dan lain sebagainya Tidak lain dan tidak bukan Adalah bagian daripada Ujiannya di dunia Bukan karena dia memuliakan Dalam tanda kutip Atau apapun Karena kemuliaan yang Allah berikan Di dunia Pada hakikatnya adalah Ujiannya Begitupun sebaliknya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Membatasi Dalam tanda kutip Rejeki seseorang Dan menjadikannya Sebagai yang termiskin Misalnya di dunia sekalipun Tidak berarti Allah subhanahu wa ta'ala Merendahkan dan menghinakannya Karena itu pun pada hakikatnya Adalah bagian daripada ujiannya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fa'amal insan Iza mabtalahu rabbuhu Fa'akramahu wa na'amahu Fayakulu rabbi akraman Wa'amma iza mabtalahu Fa'adara alaihi rizqahu Fayakulu rabbi ahana Maka ada pun manusia Bila Tuhan mengujinya Lalu memuliakannya Dan memberinya kesenangan Maka ia berkata Tuhan ku telah memuliakanku Namun bila Tuhan mengujinya Lalu membatasinya Menyempitkannya Membatasi rejekinya Ia berkata Tuhan ku telah menghinakanku Tidak semua itu adalah Ujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa nablukum bi syarri wal khairi fitnah Kami akan menguji kamu Dengan keburukan dan keburukan dan kebaikan Sebagai cobaan Maka waspadalah Terhadap anugerah Karunia ni'mat yang selalu Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Dan saat itu pula Kita belum beranjak Dari kemaksiatan Dari kedurhakaan Yang dilakukan Boleh jadi Itulah istidraj Yang hendak Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Na'udzubillah Thumma na'udzubillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton